Peledakan kapal secara serentak dilakukan di Tarakan, Kalimantan Utara. Dua kapal pencuri ikan asal Malaysia dieksekusi karena beberapa waktu lalu ditangkap Satuan Polisi Air Tarakan. Dua kapal masing-masing bernama KM Nagamas dan KM Telukowi yang diledakan merupakan kapal dengan bendera Malaysia karena tertangkap mencuri ikat di perairan Ambalat, Kabupaten Nunukan pada akhir Februari lalu. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safarudin memimpin langsung peledakan kapal di Tarakan dengan komando dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan memimpin langsung penenggelaman 23 kapal ilegal asing yang berhasil ditangkap. Total keseluruhan sudah 174 kapal asing yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia. Tiga Dua Dua Satu Ledakan Beginilah aksi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti saat memimpin langsung penenggelaman kapal ilegal asing melalui telekonferensi. Ada 23 kapal ilegal asing yang ditenggelamkan dalam waktu bersamaan. Dari jumlah tersebut, 13 kapal berasal dari Thailand dan 10 kapal dari Vietnam yang ditenggelamkan di 7 tempat berbeda. Di Batam, 5 kapal ditenggelamkan. Di Tarempa, Kepulauan Riau, 2 kapal. Di Langsa Aceh, 3 kapal. Di Tarakan, Kepulauan Utara, 2 kapal. Di Belawan, Sumatera Utara, 1 kapal. Di Pontianak, 2 kapal. Dan di Rana, Kepulauan Riau, 8 kapal. Total sudah 174 kapal asing yang ditenggelamkan. Selain itu, masih ada 700 kapal asing yang menunggu nasib apakah akan ditenggelamkan. Antara lain, 700 kapal yang terancam ditenggelamkan ini adalah kapal asing yang memakai bendera Indonesia. Kapal-kapal asing tersebut berasal dari Jepang, Cina, Taiwan, Australia, dan Filipina. Akan tetapi, kalau kebijakan ini tidak diapresiasi, bahkan memprovokasi, meminta mereka untuk jalan kembali, saya akan perintahkan tim ANEF untuk membawa kerana hukum dan mempidanakan. Langkah susi menenggelamkan kapal asing didukung oleh Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli. Selain mengawal illegal fishing, Rizal Ramli mengatakan pemerintah menyiapkan BPJS kesehatan bagi nelayan dengan premi 18.000 rupiah. Pemerintah juga telah membeli 3.500 kapal berbobot 30 ton sebagai modal kerja yang bisa dikredit oleh nelayan. Arief Kurniawan, Jakarta Sementara itu, Satgas 115 bekerja sama dengan Polri dan TNI Angkatan Laut selasa siang melakukan pemusnahan barang bukti dengan melakukan penenggelaman 23 kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan di tujuh lokasi di Indonesia. Salah satu lokasi peledakan kapal nelayan asing adalah perairan Pulau Datok, Kabupaten Mempawah. Di perairan ini, dua kapal nelayan milik Vietnam diledakkan menggunakan bahan peledak berdaya rendah. Dua kapal yang ditenggelamkan tersebut adalah kapal motor Sinar 533 dan kapal motor Sinar 228. Dua kapal nelayan Vietnam ini ditangkap petugas polisi perairan Baharga Mabes Polri pada 1 Maret 2016, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di perairan Pulau Sempadi. Memang penenggelaman, bukan penghancuran, yang dapat mengibatkan sampah di laut. Dan alhamdulillah tadi sudah di arah cara kami, kapal kami tenggelamkan, diharapkan dengan kondisi kapal tersebut bisa jadi rumpon sehingga perkembangan biaya ikan dapat digesarkan dan tidak menjadi sampah di laut. Dua kapal nelayan Vietnam ini telah melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia dengan melanggar undang-undang tentang perikanan. Adi Saputro, Mempawah.